Hai terus kalau disitu waktu itu oke sempet Oke enggak enggak nangis cuma kelihatan dari matanya itu berkaca-kaca gitu wang terus tiba-tiba itu cerita tema tuh kayaknya mesin itu eh nama anak saya ada banget Oh kenapa emang anaknya anak saya udah meninggal sampai rumah Oh gue coba nih Bang cek uangnya uangnya berubah bang jadi jadi uang uang jadi uang uang rupiah gue bawa nih uangnya nih Oke gue bawa uangnya ada gue bawa uangnya ada boleh jadi tiba-tiba uangnya berubah nah kalau dari situ uangnya gua gua simpen kalau gua simpen dan bawa gitu ya Bang uangnya berubah jadi uang satu rupiah kayak gini tahun udah enggak gua nggak tahu ini uang dari tahun berapa anjir keberinding nyata Bang uangnya pas nyamper rumah gua pulang gua berubah uangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ale Host Jejak Backpacker Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini Kembali saya menghadirkan seorang narasumber Yang pernah mengalami kejadian mistis Pada tahun 2022 lalu Tapi sebelum narasumber Menceritakan pengalaman mistis Yang pernah dialaminya Jangan lupa untuk selalu support channel youtube Jejak Backpacker Subscribe, like, komen, dan share Sebanyak-banyaknya video-video youtube Jejak Backpacker Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih Buat penonton dan subscriber dimanapun berada Yang sampai hari ini sudah Men-support channel youtube Jejak Backpacker Saya doakan semoga teman-teman semua Diberikan kesehatan, umur yang panjang Dan rejeki yang melimpa oleh Yang maha kuasa Dan buat kalian yang tertarik untuk menceritakan Pengalaman mistisnya di channel youtube Jejak Backpacker Hubungi admin melalui nomor whatsapp Yang saya cantumkan di bawah ini Assalamualaikum Tos dulu Bang Wawa Apa kabar? Alhamdulillah baik bang Mati bang Wawa dari Tanah Abang Iya betul Dia ada Tanah Abang Oh Tanah Abang Banyak jawara disana ya Tremannya juga banyak Tremannya juga banyak Tanah Abang jadi ingat Waktu pemilu Aduh Enggak Jangan ngomong politik Oke Bang Bang Wawa Terima kasih ya Buat kehadirannya di studio Jejak Backpacker Jadi Bang Wawa ini akan menceritakan Awal-awal narik Sebagai ojek online Oh Jol Bener Dan Mendapatkan Orderan Yang Anih lah gitu Maksudnya gak masuk akal Gak masuk akal Nanti kita lanjut setelah ini bang ya Oke Tapi sebelum Wawa menceritakan pengalaman mistisnya Lebih lanjut lagi Saksikan Setelah OMG Yang Satu ini Oke Bang Wawa Udah siap ya Kayaknya nih Dari tadi Jalan Macet-macetan Kayak Gak Kurang fresh nih Coba Pakai dulu parfumnya nih bang Sedikit Biar kita lebih fresh nih Saya juga mau pakai Saya tadi habis kerja Jadi belum mandi Harus pakai Parfum dulu Enak wanginya Jadi teman-teman ya Buat Yang mau order Parfum dari Summit Miss ID Teman-teman bisa Kunjungi E-commerce Dari Shopee Oke Gimana enak kan wanginya Mantap Bisa di order di Shopee Siap Bang Wawa Siap ya Siap Oke Silahkan Bang Wawa Oke Bang Jadi Awal kejadian itu Sebenarnya tahun 2022 Tapi gue Ini ya gue ceritain dari awal Kenapa gue bisa nari Jadi sebenarnya gue tuh Tahun 2021 itu Gue udah mulai naik ke Kelas 3 bang Kelas 3 SMA Oke Nah pada saat itu Gue kan sekolah swasta bang Jadi kayak Orang tua gue nih Bisa lah Gitu bayarin gue sekolah Tapi Buat gue jajan tuh Agak kurang bang Nah disitu gue juga Sekolah udah mulai pulang Sore-sore kan Akhirnya Sampai Gue tuh Kayak mikir Aduh gue Gak bisa nih Kayak gini nih Ya kan Akhirnya gue Punya Ayah gue kan Ini Ojol Oke Grab Tapi dia punya akun juga Banyak Ada kayak akun Gojek gitu Segala macem Sampai Shopee bang Betul bang Berjalannya waktu Gue Pernah sampe Sekolah tuh Gue tuh gak bawa duit Gue makan minta Sama temen gue Kira Gue disitu Main nih sama temen gue Temen gue Ngasih Saran kan gitu Ya kalo gitu Mendingan Coba lu ngomong sama ayah lu aja Gitu kan Lu bisa Naik motor Ada gitu Ayah gue juga Orangnya tuh Narik Cuma dari Senin Sampai Jumat bang Sabtu minggu Dia ada di rumah Nah kebetulan Gue Sabtu minggu Lu kan libur sekolah juga Jadi Gue Disitu Coba tuh Bilang ke ayah gue kan Ya Boleh gak Minjem akun deh Akun apa aja gitu Buat Sengiseng narik Deket-deket aja Yang gak jauh-jauh gitu Tama disitu Gakak dibolehin bang Gakak dibolehin Karena alesan Gak ya udah lu sekolah aja Lu sekolah bentar lagi juga kan Gue bilang Kayak Ya Orang Gak megang Gak jajan segala macem kan Kadang di sekolah juga Gak enak sama temen gitu Udah tuh akhirnya debat Sampai Akhirnya Itu selang gue berapa hari bang Itu gue minta terus Oke Akhirnya dibolehin Tapi emangnya gue itu Waktu itu dikasih akun Sopi Karena Waktu itu juga Sopi kan Vermuk ya Vermuk tuh Vermuk tuh kayak Verifikasi muka Kalo mau mulai narik Dikasih lah gue nih bang Ata temen gue Kayak link Aplikasi itu Yang bisa dibilang Kalau kita tuh nyebutnya Biasanya tuyul gitu Iya Pakai aplikasi tuyul gitu Jadi gue udah gak Vermuk tuh Nah udah mulai tuh bang Pada saat itu Ini udah mau 2001nya udah pengen ke 2022 lah Nah Waktu itu Gue Mulai narik Itu berdua Sama temen gue Karena gue belum paham kan Sedangkan temen gue ini Dia udah pernah lagi Udah punya pengalaman narik Gue narik Disitu normal Udah gue udah ngerti Segala macem Gue narik satu minggu kan Ya Udah lah Gue mulai Narik sendiri Narik sendiri Setelah itu Akhirnya gue tuh Ujian bang Ujian Nasional Yang kayak gitu Udah ujian-ujian Akhirnya gue disitu Ujian 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 Iya ujian Ujian Terus gue disitu Sempet stop tuh Narik Sempet stop narik Karena gue juga pengen Fokus ujian kan Nah itu Udah masuk ke 2022 Akhirnya gue baru tuh Udah lulus sekolah kan Gue Bingung nih Nyari kerja gitu Daripada kayak Sambil Diem-diem aja Di rumah Gue akhirnya Bilang sama ya gue Gitu Ya boleh gak Untuk sementara Kayaknya narik dulu Penghasilannya juga kan Lumayan bang Gitu Buat jajan-jajan Kira udah tuh Gue mulai narik Selepas gue lulus sekolah tuh Udah mulai sering tuh Bang Udah mulai sering Maksudnya sering gini Ayah gue tetap narik Senin sampai Jumat Tapi Ayah gue tuh Nggak pernah sampai Malam-malam banget Kalau narik Ya jam 9 Jam 10 Udah di rumah lah Kira dari situ Gue coba nih Buat ngejar Kayak tabungan dah Gitu Seenggaknya Gue udah mulai Berani tuh Bilang kayak Gaya Boleh gak ya Kalau misal Malam Sekiranya ya pulang Aku narik Dia bilang gitu Ya buat Ngan aja sih Buat makan-makan Uang makan lah Gue juga udah gak mau Nge-repotin kan bang Ya Dari situ awalnya Gue bilang Lu narik malam Jangan nyoba-nyoba Narik malam deh Soalnya banyak kejadian Ya Kejadiannya nih Dia bilang Yang ke arah Kayak begal gitu sih Waktu itu Takutinnya ke arah situ Banyak begal Segala macem Gini-gini Terus Gue bilang Enggak kok Narik daerah-daerah sini aja Yang deget-deket Diambil Yang jauh enggak Dan itu pun Tercoba Kalau misal ada temen Narik berdua dah Sama temen Karena kan Cuma kita cuma bawa paket Paket sama makanan Kayak gitu Udah nih banget Dibolehin Itu masih Satu motor Berdua dah Narik Gue narik tuh Waktu itu Sampai Ada Waktu itu Kejadian pas Malam Sekitar malam Jumat gitu Bang Kayak malam Jumat Itu gue narik itu Sekitar jam Udah masuk Jam 1 Waktu itu Gue kan narik kan Sembari nongkrong tuh Cuma waktu itu Gue kayak Mikir nih Ah gue sendiri aja dah gitu kan Anak-anak juga Sebagian udah ada yang Pada pulang Udah ada yang pada Ngantuk-ngantuk bang Gue sendiri Waktu itu gue ngambil Dare Ben Hill Dare Ben Hill tuh Gue ngantar ke Ini Gue bilang Ah Maren dah Ambil aja dah Sekalian Badan juga Pegel kan Orderan gak bunyi-bunyi Itu waktu itu Gue ambil Gue anter nih Kementeng itu Gue gak tau order Ini Waktu itu apa ya Kayak Semacam roti-rotian gitu Bang Udah gue ambil Gue anter kementeng Set Nyari nih gue nih Temu nih bang Alamate Rumahnya tuh Gede dah Rumah gede Gede kan Degitu Gerbang sama pintu tuh Jauh Wah gue bilang Ini gimana Dicet Kagak dibalas Dari awal gue dapet orderan tuh Gue chat gak dibalas Sama orang Gue chat lagi Kak Saya udah nyampe nih Di depan gerbang gitu Nah disitu Nggak dibalas Gue Wah gimana nih kan Gue liat-liat tuh Nah disitu nyata ada note Gue lupa baca Disitu notenya itu Kayak Pencet bell gitu Gue cari kan Belnya mana nih Rumah gede banget kan Gue akhirnya ketemu tuh Gue chat bell ya Teng Gak keluar Pencet lagi Gak keluar Nah tiga kali gue pencet Keluar tuh bang Cewek Keluar cewek Itu kayak Pake perudung gede gitu Kayak mau kenal ya Gede Keluar nyamperin gue kan Gue pikir Ah ini pasti orang ini Gitu Lalu gue sambil main hp kan Nungguin dia deket nih Gak enok kan Gak enok kalo gue liatin Gue main hp Set Deket nih Tapi dia Udah di depan gerbang Gak ngomong apa-apa gitu Maksudnya kayak Gak ngorbang Gitu Enggak didiem Terus Yaudah gue inisiatif aja bang Waktu itu Gue ambil orderannya Kak atas nama Ini ya Gue sebut tuh namanya Dia gak ngomong Dia cuma kayak Nganadain tangan doang gitu Kayak Ya udah Ini kak orderannya kak Makasih ya kak Udah Dibalik badan tuh Gue motor Gue Nyelesain orderan doang Oke Nyesain orderan segala macem Set Tiba-tiba Tiba-tiba Ada saat pam Sambil kayak lari gitu Lari-lari kecil Lari gue Iya bang Kenapa bang Kata saat pam Oh Enggak pak Tadi udah Udah apaan bang Ini tadi cuma Nganter orderan doang Makanan Food Gue bilang gitu Dari sopi Hah Maksudnya Udah dikasih gitu Udah bang Tadi yang ngambil cewek bang Barusan keluar Barusan jalan juga tuh Dalam Cewek yang mana bang Katanya gitu Saya dari tadi Lagi di Kebun Katanya gitu Saya dengar ada yang ngebel Ngebel Saya liat gak ada Coba saya sampein kesini makanya gitu Soalnya Saya liat gak ada yang keluar Dari dalem Kan saat pam gitu Belang Lah Barusan bang orangnya Baru masuk juga kali itu Coba aja bang Dicek kan lo bilang gitu Agak Agak ada Emang Siapa sih yang order Katanya gitu Satpame Gue sebutin kan Namanya Namanya Mbak ini Nah disitu Satpame sempet diem bang Oke Sempet diem Lu yang bener aja bang Gitu Gue diketin Lah bener pak Gue kira turun lagi tuh Dari motor Ke gerbang Akhirnya gue kasih liat Kayak Ini orderan ini Gitu Saya chat gak dibalas Nah disini ada note Pencet bell Yaudah agar gue pencet bell bang Gitu Satpame Ini beneran kagak bang Yang order itu Ini Bener Terus tadi yang ngambil siap ya Kata Satpam Lah Yang tadi ngambil Perempuan bang Dia Pakai pakaian ketutup gitu Kayak Alala mu kena lah Kerudung yang udah gitu Ngambil kesini Serius bang Katanya Lah Ngapain bohong bang Ini orderannya ada Dan saldo Sopi gue juga Nambah bang disini Oke Oh nanti beneran ya Bener Oke Setelah itu Tiba-tiba Satpamnya Gor-goruk pala tuh Gimana bang yang ngasih tau nye Kata Satpam gitu Maksudnya Nah ya pak Saya kan udah nganter Udah sekasih gitu Makanannya Nah disitu Satpamnya mulai cerita bang Jadi Sebenernya Dulu Di rumah ini tuh Ada kayak Semacam Asisten lah ya Asisten dulu Kayak pembantu gitu Itu namanya Sama bang Sama yang Di orderan tuh Sama namanya Nah Dulu itu Dia Meninggal itu Secara tragis lah gitu Di dalam rumah itu Oke Nah Dari situ Satpamnya cerita KT Dan Emang dia tuh Tipikal orang yang Kalau berpakaian tuh kayak gitu Selalu tertutup Selalu tertutup Besarnya gitu Kayak gitu Nah terus Gue bilang Bang 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 Beneran aja Bang Orang tadi ada Kok orang yang ngambil Makanan ini Nggak Ini gue cerita bener Gue gak Gue gak bohongin lo Gue gak nakutin lo Ini gue cerita bener Lo boleh tanya Dah sama orang sekitar sini Katanya gitu Cuma Gimana nih bang Katanya gitu Lah Bang Gue juga gak tau Gue bilang gitu kan Gak tau gue Kalau emang Yang order ini Masuk aneh banget sih Kok bisa gitu Coba bang Ditelepon bang Nomornya bang Kira-kira nyambung gak Akhirnya Oh yaudah Disitu kan di story Masih ada tuh Nomor telepon Gue coba telepon itu Nomornya tuh gak aktif Nomornya gak aktif Dari situ Katanya Gini Yaudah deh bang Gue cuma gak selalu gitu doang Gue bukan nakutin lo Tapi ini emang bener Dan Gue baru kali ini nih Gitu Katanya Satpame Dapat Apa kayak Kejadian kayak gini Wah Gue disitu makin merinding tuh bang Belum Masa iya sih Yang tadi Mesen setan gitu kan Setelahnya Tapi Di aplikasi normal nih Yaudah dari situ Satpame tuh Yaudah bang Abang Kalau mau jalan lagi Jalan lagi aja Siapin masuk dah Kat Satpame gitu Kira Gue jalan dah tuh Guna motor Tuh aplikasi gue matiin bang Nah disitu gue juga Udah mulai merasa Mulai merasa Masa kayak ngedon gitu Kok bisa nih Gue pengen Mikirin disitu Takut gitu kan Masih ada Setaku takut gue Dari abis nganter itu Gue langsung ke rumah Gue langsung ke rumah Nah dari rumah Gue cek cek lagi tuh bang Gue cek cek lagi Coba gue cek lagi Bener Orderannya bener Saldo nya juga Masuk gitu Dan Dari situ Gue gak cerita Gak cerita ke Keluarga gue gitu Kayak Takut gak dibolehin juga kan Nah dari situ Gue cuma ini doang Kayak Eh udah dah Gue kayak Mungkin narik Emang ditegor kali ya gitu Gue mikirnya gue ditegor nih Narik terlalu malem Akhirnya Mulai besokannya tuh Gue narik Coba normal-normal aja deh Sabtu minggu gitu Senang sampai Jumat Gue tuh bantuin Ini nenek gue jualan Nah dari situ Udah nih bang Kan Sampai akhirnya Waktu itu gue Alhamdulillah lah Ngumpulin Uang dari hasil narik itu tuh Kebeli motor second Itu Ditambahin juga sih Ditambahin sedikit sama Bokap ya Ayah sama bokap gue ditambahin Waktu itu ngambil motor Bitcarbo tuh Gue beli di marketplace Waktu itu murah lah Nah itu juga gue ngambilnya Motor tengah STNK doang Jadi ya cuma buat narik aja gitu Deket-deket Sampai akhirnya Gue udah punya motor sendiri Gue mikir kayak Wah ini bisa nih dong Gue Nyari duit lebih lagi gitu Pernah secara nih Udah tanggung jawab gue sendiri Motor udah gak ada yang Ganggu lah gitu Nah akhirnya dari situ Mulai nih bang Gue narik Lebih sering lagi Karena udah punya motor sendiri ya Udah punya motor sendiri tuh Sampai akhirnya Tapi gue pas narik malam itu Gue masih inget Masih ke Ingat kejadian yang waktu itu Yang di menteng itu Akhirnya gue Setiap narik malam tuh Kadang gue selalu ngajak Temen gue Berdua gitu kan Narik dah Waktu itu Selang berapa hari tuh Udah lama Kejadian dari menteng Gue udah mulai lupa Udah gak terlalu mikirin itu Narik dah gue nih bang Berdua nih sama temen gue Gue kan emang Tinggal di Reben Hill ya Jadi gue Main daerah situ aja Dapat waktu itu Ke arah Palmera Wah disitu gue bilang Muter nih jalan ini Mau ambil Kaga Kata temen gue Ambil aja dah Daripada kita Gabut kan disini Udah gue ambil dah Berdua nih gue sama temen gue Satu motor Set gue ke resto Waktu itu Resto nya tuh kayak Resto Bubur kacang hijau Gitu lah Set Gue ada disitu gue bilang Bang Orderan ini ya Kata bangnya Oke siap lagi dibikin Gak lama dateng nih Shopee food juga Bapak udah tua Ambil orderan Nomernya tuh Nomor setelah gue Nah duduk dia Di deket gue kan Ya kita sama Apa ya Sama Ojo lah Ngobrol lah Bang Udah dapet ber-afe bang Hari ini Oh udah lumayan sih Ini Udah selesai dari tadi Cuma nih Iseng-iseng aja dah Katanya gitu Terus Sampai ngobrol kayak Ngantar kemana bang Saya ngantar ke Palmerah Gue bilang gitu kan Ke Palmerah Sama saya juga ke arah Palmerah Kata sih Bapak-bapak itu tuh Oke Oh sama pak Palmerah pak Oh ini Emang Palmerahnya mana nih Kata bapak-bapak itu Saya Palmerahnya Palmerah ini pak Oh gue kasih tau tuh Alamatnya gue bacain Lah Kok sama Mbak punya saya Gitu Kata bapak-bapak Yang itu kan Musuh iya pak Sama Akhirnya gue Lihat-lihatan Gitu Lihat-lihatan Aplikasinya Coba bang Gue liat punya lu Gue kasih liat nih bang Alamatnya Iya bener Alamatnya sama Di hp dia Gue liat kan Wih Sama nih bang Yang mesen Sama juga nih Orang ini Gue liat Nama yang mesen Wih bang Sama bang Nama ini bang Wah gabut banget nih Orang mesen Dua gini Di orderan gue Dia cuma mesen Ini Buburnya doang Oke Buburnya doang Nah di bapak-bapak ini Gue tanya Emang mesen apaan pak Ini dia cuma mesen Ketan hitam doang Gue bilang Kenapa enggak sekalian aja Gitu Dia jadiin satuan bisa gitu Daripada Arus boong-boong duit banyak kan Kalau ngorder dua gitu Udah lah Dari situ Gue ngobrol bapak itu Masih ngobrol santai Udah selesai nih orderan Gue nungguin Kayaknya bawa bapak nih Biar gue bareng nih Nah gue disitu Belang Ya udah bareng aja lah Gitu Bareng ngejalan tuh Iring-iringan tuh Saya sampai ke Alamat itu Gue bilang Oh ini bang Ruangnya kali ini kali Ya udah coba dah Bang gitu Gue akhirnya gue Itu kan di gerbang tuh Cuma gerbang yang Sedala gitu kan Nggak ada belnya ya disitu Jadi gue Teriak gitu kan Ini sih Shopee Gupang gitu Soalnya gerbangnya di kunci Nah itu nggak keluar tuh Akhirnya Udah setelah lama Akhirnya keluar Keluar Ibu-ibu Keluar ibu-ibu Pake daster gitu Nanya Iya mas Apa gitu Ini orderan Shopee bu Hah Shopee Presen saya nggak mesin apa-apaan Coba mas bentar Saya tanya ke suami saya dulu ya Gitu Udah udah nih Keluar Dia masuk ke dalam Keluar dah tuh Mas suaminya Dia keluar Mas suaminya Bilang Saya nggak mesin Shopee juga mas Gitu Lah tapi ini Bener pak Ada pak Artas nama ini Gue sebut Ah Yang bener mas Belang gitu Ini pak Bapak ini juga sama kok Pak Gue bilang gitu kan Dia juga dapat orderan Ini orderannya pak Cuma ini orderannya cash pak Harus bayar gitu Belang Aduh gimana ya mas Gitu Nanti akhirnya disitu Dia bilang Ibu-ibunya malah nangis tuh bang Disitu bang Nangis cuma dia Di belakang suaminya kan Nah apa nih Nangis gitu Apa gue ada salah ngomong Apa gimana gitu kan Kira Mas suaminya Oh yaudah dong Kasih 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 Coba Ayo udah nih pak Nah orderannya pak Uangnya cash pak Saya Waktu itu orderan Di gue tuh harga itu Sekitar 24 ribu Bapak itu Sama lah segituan juga Terus Akhirnya disitu Bapak itu Kayak sempet Apa ya Gak nangis sih Cuma Kelihatan dari matanya itu Berkaca-kaca gitu bang Terus itu Bapak itu cerita Mas Itu kayaknya Mas Itu Nama Anak saya Dia bilang gitu Oh Kenapa pak Emang anaknya Anak saya Udah meninggal mas Sekitar beberapa hari yang lalu Oh baru banget Ya Itu disitu dia bilang Beberapa hari yang lalu lah gitu Anak saya itu udah meninggal mas Dan kemarin Baru aja juga Tahlilan gitu Tapi Gak apa-apa mas Begini aja Makanannya Mas bawa aja Itu harganya berapa Biar saya bayar Kata bapak-bapak itu Disitu gue sama Bapak-bapak yang Shopee itu Lihat-lihatan tuh bang Bener nih Gak bilang gitu Temen gue juga Bengong kan Kok bisa gitu Udah Akhirnya disitu Bapak-bapak itu masuk Ngambil duit Udah terus dia bilang katanya Mas tunggu sini ya Saya ambil duitnya dulu Udah masuk ke dalam Ngambil duit tuh Waktu itu gue Gue kira dikasih sama Dikasih gue ucap Uang ucapan tuh Kan bagi dua nih Nama bapak-bapak itu Tapi gue waktu itu Gak megang Uang receh Bapak-bapak itu juga sama Nggak megang Kalo gue Mampir ke Alfa tuh bang Sambil Ngomongin masalah itu Orderan itu Gue duduk tuh di Alfa itu Depannya kayak ada Tongroke Ada tempat duduk sama meja gitu lah Oke Gue duduk disitu Bapak-bapak sama temen gue Gue bilang Bang Ini gimana Kok bisa ya Aneh ya Gue ceritain Gue dulu juga pernah bang Bahkan yang ngambil Orangnya langsung Almarhumnya langsung Mungkin Gue bilang gitu Yang waktu kejadian di Menteng itu Gue kasih tau Bapak-bapak itu Wah Gue gak tau bang Gue gak tau bang Gue belum pernah kayak gini nih Kata Ini gue baru pertama kali Ini juga Orderannya tapi ada Bapak-bapak itu juga heran kan Gak ilang gitu ya Gak Iya gak ilang Ada disitu story-nya masuk Nah Disitu Gue masih ngobrol Itu kan makanan kan gue bawa tuh bang Bubur banget Nih itu Terus Tiba-tiba bunyi nih Akunnya si bapak-bapak itu Gue bilang Gak tau ya Yaudah bang Gue jalan duluan gitu Oh yaudah pak Iya pak Jalan aja duluan Nah Jadi Ditinggal nih Gue bilang Pak ini makanannya gak dibawa Mas Masnya aja Gitu Oh disitu gue gak makan Bubur kayak ketan hitung gitu Gue gak doyan bang Kira gue kasih lah ke temen gue ini Lo mau gak kak Emang Yaudah lah Gak apa-apa bawa aja Ntar buat kita makan di belakang Oh yaudah bawa aja dah Nah dari situ Gue gak lanjut narik Gue ke belakang tuh Gue ngobrol sama temen gue Nah kebetulan Temen gue Waktu itu emang sempet gue ceritain Yang kejalan gue di menteng itu Dia bilang Kok lu kayaknya Apes mulu dah Gitu Dapat orderan Selalu kayak gitu Ya gue juga kurang Tau gue mah Emang kalau bisa disaring Orderan gue saring Gitu kan Belong Yaudah lah Nariknya besok lagi aja dah Gue balik aja Kata temen gue Yaudah temen gue balik Gue balik Lesai tuh bang Udah gue gak narik-narik lagi Sampai Akhirnya waktu itu Temen gue juga Ada tuh bang Dia Maksim Dia temen gue maksim Makasih gue bilang Gue nanya-nanya nih Soal pendapatan tuh Ngobrol waktu itu Sambil nongkrong kan Nanya-nanya pendapatan Ternyata tuh Maksim-maksim gitu Bawa orang tuh lumayan Pendapatannya gitu Nah disitu gue kepikiran Wah kenapa gue gak Nyoba Itu aja gitu kan Maksim Dan disitu juga gue udah punya Asim kan Kira gue coba tuh Balik gue tanya Kayak gue Pertama gue bilang Mau daftarnya tuh Grab Gue bilang kan Waktu itu paling rame kan Grab doang Ya kalo Kiranya aku daftar Grab Bisa gak ya gitu Kan aku udah ada sim tuh Bisa Tapi Harus Ikut program yang Motor listrik itu Oh Lah emang gak bisa Pakai motor sendiri Gak bisa Kayak gitu Udah gitu juga Kayak daftar Gojek Waktu itu ditutup Akhirnya yaudahlah Kalau gue bilang Maksim aja kan Yaudah Maksim gak apa-apa Murah-murah gitu Udah udah nih Daftar gue sama ya Gue tuh Maksim tuh Di daerah tebet Gue daftar Udah udah dapet Jaket segala macem Amal elem Nah mulai dari situ juga Gue coba nih Narik-narik Maksim Gue gabungin gitu Jadi gue Nyalain akun Shopee Tapi gue nyalain Maksim juga Maksim biar kayak Yaudah nih Cepet-cepetan aja dah Gila Seping dapet Nah Waktu itu gang Sebelah gue narik Maksim Udah nih gue Normal lah ya Narik orang tuh Pertama kali Normal-normal Sampai Kejadian itu Di gue Abis nganter Orang Ke daerah Tanah Abang Itu Sekitar daerah Ganglonter gitu Nah disitu Gue masih Gue akhirnya gue nyalain lagi tuh Siapa tau harau dapet nih Harau balik gitu kan Lumayan dah Gue nyalain Shopee Sama Maksim gue nyalain lagi Dapet yang dapet Waktu itu Shopee nya bang Makanan Waktu itu kayak Toprak Di daerah situ juga Belum Wah Lumayan nih kan Pas banget lagi Ke arah balik Coba dah gue samperin Masuk ganggang Temu nih Di jalanan tuh Sepi nih bang Jalanan sepi Ada satu gerobak Disitu Wah gue nyalain Toprak Udah jam berapa nih Itu Sekitar jam 12-an 12-an Oke Itu sekitar jam 12-an Itu gue abis nganter orang kan Dapet tuh Shopee ke arah balik Gue Tuh waktu itu nganter Ke arah ini bang Apa Petamburan Rusun Yang deket rail Rusun Petamburan Nah ulang Bisa nih gue balik Lepas itu Kelihatan nih Gerobak nih Wah Alamatnya Tapi Titiknya juga Disitu Udah gak mungkin dong Yang lain Cuma itu doang Yang ada Samperin Set Bang Toprak Ini bang Keterlokan ini bang Oh iya Ketanya gitu Bang Arteran bang Ya gini Ya sebentar Tadi gitu Nah yaudah Itu gue Di Dekat sini tuh Itu kayak Topraknya tuh Gerobak Nah disini tuh Kayak ada pohon gitu bang Pohon gede Nah disamping pohon gede tuh Ada Kayak bangku panjang Nah disitu gue pegel kan Habis narik tuh Gue pegel Gue coba Gue duduk di bangku itu Sambil tidur-tiduran Tiduran Ah pegel Set gak lama Gue tiduran Dulu gue situ Sudah hampir ketiduran tuh bang Eh karena pegel Kan capek juga tuh Gue seharian narik Dateng Abang-abang grab Set Wah si Allah Ubang Apa nih Nanya tuh deh Bang Tahu ini gak bang Toprak ini Dengasih Apa Aplikasinya Alamatnya disini-sini bang Lah Ini bang Gue juga lagi Dapet nih Lagi nungguin Tau belum jadi kali Gue apa ya bilang gini Hah Mana nih bang Gak ada Gue liat gitu Nah disini bang Buset dah kata gue Gue bangun tuh Gue bangun Set Gue liat Karak kiri Iya Kagak ada Gerobaknya Kagak ada Disitu Nah disitu gue bilang Tapi gue barusan dapet nih bang Gue kasih liat juga kan Hape gue tuh Ini gue juga dapet Tapi tadi gue udah ketemu Sama abang-abangnya Gue bilang gitu Gue udah ngomong Bang gue order dari gini Terus dia bilang Katanya yaudah tunggu sebentar Nah dari situ Abang-abang grepe Mulai nih Bilangin Ah lo Main-main air lo bang Katanya gitu Lo beneran itu Ini motor gue disini Gue udah Tadi gue nyongguin Sambil tidur-tiduran Gue hampir ketiduran bang Gue bilang gitu Mani gue bilang Ape tiba-tiba balik tuh orang Gitu Cuma kayak Masa iya sih Balik gitu Sedangkan Kayak peralatan-peralatan Dia gitu Pasti ribet kan bang Butuh waktu lama juga Nah dari situ Gue kurang tau tuh Grab kayak orang situ Apa gimana Katanya Oh yaudah deh bang Mendingan lo cancel aja tuh Orderan lo Katanya gitu Gue juga cancel Orderan gue Bang agak jelas nih Kadang-kadang Disini suka ada kayak gitu Bang Ah Maksudnya gimana bang Udah bang Gak usah banyak nanya bang Kayak gitu Mendingan lo sekarang Balik aja dah Gue disuruh balik Waktu itu Wah Gue yang udah Gak pernah ngalamin Kejadian-kejadian Aneh kayak gitu Udah Kalau gue Menurut Sama abang-abang Grab Mungkin Si abang Grab itu Juga punya pengalaman Yang sama kan Udah deh Ngesel Udah langsung balik duluan tuh Muter Wah Gue cancel Gue langsung balik juga Bang Waktu itu bang Balik Nah dari situ Gue cerita tuh Kayak gue Belong Gak tau ya Ya Tadi kayak gini Nah dari situ Gue malah domelin Lu sih Lu gini Malem-malem Udah tau Lu Apa Njol tuh Banyak Kejadian-kejadian Kayak gitu Belom juga Lu ketemu begal Lu hati-hati Lu Belong Yaudah ya Nah dari situ Gue udah mulai Nggak narik malem tuh Bang Sampai akhirnya Gue dapet Kerjaan tuh Kayak part time gitu Kayak bungkus-bungkusin Supenir Gue ngikut sama temen gue Itu Dari Pagi sampai sore Sampai jam 3 Nah gue Itu kan Sistem bayarannya kan Per minggu waktu itu Sampai gue Kehabisan nih bang Kayak Aduh gue harus Si bensin motor Belom ganti oli Segala macem kan Kira gue coba Coba lagi buat Narik malem Jadi gue selesai dari part time itu Gue apa Malemnya nih Ya gue narik Gue jadi istirahat sebentar Gue bangun Gue tidur tuh Sekitar ya Jam 7 jam 8 Itu gue narik tuh Waktu itu gue narik Maksim doang Sopinya gak gue mainin Narik Maksim Gacor bang Gacor Sampai Wah jauh-jauh udah Waktu itu Nah sampai akhirnya tuh Terakhir itu Udah Sama sekitar jam Jam 12 jam 1an lah Itu gue Nurunin penumpang Deket daerah kota tua Jadi tuh waktu itu Nyambung terus tuh bang Sampai kota tua Nah dari situ gue udah mikir Wah ini udah jam segini ya kan Gue balik aja dah Gitu Tapi gue sambil nyalain gitu Terus kalian narik balik Lumayan kan Buat bensin Gue nyalain Gue jalan pelan Pelan Sampai Tiba-tiba Gue lagi jalan nih Diberhentiin gue bang Sama cewek Cewek kayak bule gitu dah Dia ngerhentiin gue kan Kayak Bumumumumum ya Kenapa miss Gue bilang gitu Ojek ojek Dia bilang gitu Kayak Oh iya Mau kemana Gue bilang gitu Saya mau ke Daerah ini Dia bilang Manggarai Wah jauh tuh Gue bilang Terus gue bilang gini aja Udah dah Gak apa-apa gitu Udah malam juga kan Gue kasihan juga bang Itu Masih muda tuh Cewek Cuma muda Dia kayak pake-pakaian Apa ya Kayak bukan baju gitu Kayak gaun Gak tau apa-apa Putih gitu Yang segini Terus Gue bilang 50 Mau gak Gue bilang gitu Gue tembak 50 aja Kan itu gak pake aplikasi tuh Langsung gue matiin Dia bilang Saya mau sini Nah terus gue bilang 50 Dia ngelurin duit Oke Dia ngelurin duit Nah disitu dia ngelurin tuh Duit 10 20 Sama 50 Bang Yang mana Terus gue tunjuk aja Kan yang 50 Yang ini Oke oke Kata dia Nah dia kasih tuh Keuang gue 50 Nih Langsung gue kantongin bang Oke naik Ayo Kasih helm Nah ini Bule nih Bisa ngomong Indonesia Cuma kayak gitu Ngomongnya kayak Gak lancar banget Nah gak lancar-lancar banget Nah di perjalanan gue Pelan-pelan tuh Karena gue sambil ngobrol juga Mereka gue tanya gitu Kenapa mis Sekarang malem-malem Kayak gitu Disini Gak dijawab sama dia Dia cuma fokus cerita aja gue Ini dulu Setiap gue lewat Kayak gedung-gedung Yang udah tua gitu Dia selalu ngomong kayak Ini dulu gedung Disini bekas Apalagi itu Bekas tempat pembantah Yang segala macem Oh Dia tuh cerita kayak gitu Pokoknya setiap perjalanan Kan gue ngelewatin kayak gedung Apa-apa gitu Dia tuh selalu ngomong tuh bang Kayak ini dulu Bekas tempat ini Disini ada pembunuhan Gak gitu Gue udah mati kayak Ah ini gue boleh Ngarang apa-gimana Gak gitu gue cuek aja kan Gue cuma iya doang Waktu itu Gue jalan-jalan Saya akhirnya nyampe tuh Nyampe ke dekat Stasiun Manggarais itu Gue ulang Kak Udah sampe nih Udah sampe miss Gitu Terus oke Turun tuh deh bang Turun Nah gue disitu Ini kan Kayak buka hape aja gitu Kayak cuma pengen liat chat gitu Terus dia ngasih elm ke gue Terima nih elmnya Oke miss Oke miss Nah pas gue terima Gue liat dong Otomatis mukanya dia Sama bentukannya Itu berubah bang Berubah jadi nenek-nenek Tua banget nenek-nenek Rambutnya Putihnya juga Berubah gitu kan Yang tadi gue ambil tuh Cewek tuh masih muda Masih cakep gitu Mulus kan Rambutnya ya Rada-rada pirang gitu dah Pas turun Berubah Berubah itu Udah Udah keriput bang Turunnya di Apa tadi Pas gue ngambil Rauh bangun Nggak turun ya Turunnya di deket Stasiun Manggarais Oh Iya Aku mau berubah banget ya Stasiun Manggarais Wah Dari situ Dia ngasih elm kan Kayak Nih Pas gue terima Lah Kok beda gitu Kata gue Menurut tua kan Wah disitu Mana mukanya tuh Tua itu Kayak bener-bener tua banget Bang Serem kan Gue disitu gak banyak mikir Udah elm langsung gue taruh Gue kantongin HP Gue tinggal aja tuh kan Gue tinggal gue langsung tancap gas tuh Ke arah balik tuh Kan lumayan deket dah Kalau dari Manggarais Luris doang gitu Oke Nampas gue sempet jalan Gue sempet liat ke belakang gitu Udah gak ada tuh Nenek-nenek tuh udah gak ada Yang sosoknya abis naik gue gitu Wah disitu gue bilang Wah gak beres nih Udah gue langsung balik Sampai rumah Gue Coba nih bang Cek uangnya Uangnya berubah bang Jadi? Jadi uang Uangnya? Jadi uang Uang rupiah Gue bawa nih uangnya nih Oke Gue bawa uangnya Ada? Gue bawa Uangnya ada? Ada Boleh? Jadi Tiba-tiba uangnya berubah Nah Kalau dari situ uangnya gue Gue simpen Misalnya gue simpen dan Bawa gitu Ya bang Uangnya berubah jadi uang 1 rupiah Kayak gini Tahun udah gak Gue gak tau ini uang dari tahun berapa Anjir keberinding Nyata bang Uangnya Pas nyamper rumah gue bilang 1 rupiah Ya masih baru banget ya 19 1956 1956 Iya Berarti kalau sekarang itu Oh berarti ini udah Udah lewat dari jaman Ini ya nih bang Udah lewat dari ini Kemerdekaan ya Iya mungkin Iya Nah Itu uang itu Gue kasih tau bang Ke semua orang Maksudnya kayak gue cerita nih Gue bilang Uangnya berubah jadi gini-gini Iya Gue sempet cerita ke Bang Jul juga Tentang gue Belang Bang gue abis dapet orderan Dia kan sesama grab gitu Nah gue cerita tuh Bang Tapi bener uangnya dapet Tapi uangnya berubah jadi gini Gue bilang Kok bisa kata dia Gue juga kurang tau Nah dari situ Udah tuh bang Gue udah mulai bener-bener Stop banget Tarik malam Dan Apakah ini Apa namanya bekas Orang Sisa-sisa orang Belanda Mungkin ya Nah Jadi Makanya gue juga bingung bang Soalnya Gue kan Gue waktu itu Gue yang milih Jadi dia ngeluarin uang tuh Pecan 10 ribu 20 ribu sama 50 Bang Dia bilang Dia giniin Gue bilang Yang ini kak Tapi bener-bener rupiah sekarang Kalau yang dilihat Dari Bang Wawa itu Kenapa? Yang dilihatnya Nominal rupiah yang sekarang 50 50 yang sekarang Itu Iya 50 yang sekarang Uang-uang 10 ribu Uang 20 ribu Yang tahun ini gitu Jadi udah kan Gue bilang Yang 50 Nah terus sama dia Udah dikasih Gue ambil Gue inget banget bang Itu Gue bisa beli 50 Karena gue tau itu Uang 50 ribu Gue ambil langsung Gue kantongin Gue kasih helm Oke miss Naik Naik lah dia Udah Sampai situ Pas kejadian gue Nurunin Tiba-tiba dia berubah Wujudnya Tetep kayak Tetep jadi Ternyata gitu Wujudnya Nenek-nenek Berubah jadi Nenek-nenek Ngasih helm ke gue Wah gue gas Gue tancap gas langsung Pas nyampe rumah Baru tuh bang Gue pengen ngitung penghasilan Gue bilang Ini uang apaan Gitu Kata gue Mau ngapaan nih Nongol ini uangnya Itu nongol Lu gue kasih tau deh tuh Kok yang lain Oke Terus bang Nah Terus Setelah itu Gue Sempet tuh bang Bener-bener kayak Di Apa ya Di Ingin banget lah Kayak udah pokoknya lu Mau Akun lu Gacor apa gimana Gitu Udah Gak usah lagi dah Jam 10 udah balik Masih untung Oh lu tuh selamat Dari kejadian-kejadian kemarin Lu tuh masih selamat Soalnya kan Emang ada bang Gitu katanya kasus Ojol yang Dapet kayak gitu juga Junjung-junjungnya Tewas Gitu Itu kan korban Yang sampe bikin kecelakaan Segala macem Nah disitu Katanya gue ya Alhamdulillah gitu Gue masih Dikasih selamat Lu walaupun dapet kayak gitu Tapi Senggaknya lu masih bisa pulang Dengan keadaan lu sehat Begitu Dan mulai saat itu Gue Udah tuh bang Gak narik malam lagi Dan gue Udah fokus nyari kerja tuh Dari situ Sampai akhir gue udah dapet kerja Di restoran Dari situ gue udah tuh Mulai jarang banget sih Narik Udah gak pernah narik lagi Iya Ya narik Kalau hari libur aja lah Itu juga Pagi sampe sore doang Oke Iya Gila sih Ini sih serem banget ya Baru kali ini loh Tadi Saya mikirnya Kalau yang di TV-TV gitu ya Di film-film Ini paling berubah Saya udah mikirnya Paling berubah jadi daun Paling berubah jadi kertas gitu kan Iya Ternyata uang Tapi memang bener uang Uangnya ini udah tahun 19 56 Seketika bulu kuduk Langsung berindih Mau gue Disitu Semenjak itu Uang gue simpan mulu bang Gue Waktu itu sempet gue taro Di ini Di dalam lemari Tumpukan baju Itu udah gak gue keluar-keluarin Karena Buat kenang-kenangan juga kan Dulu gue pernah Kejadian ini Dan ini saksi Isunya lah Oke Nah Ini kan Bang Bawa Di Menteng Atau Yang lebih terkenal Menteng tuh kan rumahnya pada gede-gede Betul Gede-gede Terus Yang nunggu Memang rata-rata tuh Orang ini ART ART atau Satpam Bahkan rumah Rumah Pak Apa nama B.Y. Habibi juga kan Disitu ya Rumahnya emang mewah-mewah Sepi Emang serem sih Saya juga Kalau lewat daerah menteng Itu kalau malem-malem Gini rumah mewah-mewah Tapi kok Sepi Gitu Nah itu Setelah Ini kan bang Waktu di awal tadi kan Bang Wawa ini mendapatkan orderan Di daerah menteng Yang pertama kali Posisi keadaan rumahnya itu Cuma Satpam itu aja ada Yang ada Jadi Pas pertama kali Emang Satpam itu Dibilang tapi Saya habis dari sini Saya pikir ada orang-orang Mencet bel Orang-orang iseng Gak ada gitu Gak ada nyamperin gue Ya udah gue ceritain gitu Udah diambil kok Pak Sama yang cewek Gak taunya Si cewek itu Almarhum yang Meninggal di dalam rumah itulah Gak diseritain Enggak jadi Dia cuma bilang Si satuan itu Cuma bilang Meninggal disini Pokoknya secara Tragis lah gitu Dan dia gak mau ceritain itu Tapi dia bilang Orangnya itu Yang gue ceritain Namanya ini Yang ngambil orangnya Kayak gini Itu bener bang Sama kata Satpam Iya Dulu ada Disini Asisten namanya ini Dan cara berpakaiannya Emang selalu seperti itu Dan meninggal di rumah ini Gitu Iya Bisa jadi di Apa ya Karena gak mau cerita gitu Jadi Saya cuma curiganya Di iniin sama bosnya kali ya Ah Kayak gitu Kalian tahu Nah Terus lanjut lagi Kita ke Yang Mana tadi Lanjut lagi kan Dapat orderan lagi nih Sama nih Dua-dua Sama dua penumpang Eh Sama dua ojol Iya dua ojol bareng Nah Anjir itu Itu yang bikin Ngeri juga tuh Merinding Jadi Si bapak Bapaknya ini Orang tuanya ini Nggak Nggak ngasih tau nih Aplikasi di HP Anaknya itu Selesai kan Kalau misalkan Bang Wawa Pak Mungkin ada HP HPnya Atau apanya gitu Enggak Dia gak ngomong-ngomong Nomornya juga gak aktif Sama kayak Yang orderan pertama Saya bapak-bapak itu Juga ngechat Kan Kalau di sop itu Ada chat otomatis gitu Chat otomatis Itu gak dibalas juga Sama dia Kayak udah sampe Kita udah ngabarin gitu Bang sih udah sampe nih Di rumah segala macem Nggak dibalas Dan dari situ juga Nomornya udah gak aktif Akhirnya bapak-bapak itu Keluar dia Dibilang katanya Mas nih duitnya aja Ambil makalannya bawa Denghitung Anak saya Bagi-bagi rejeki lah Dia bilang Saya minta doanya aja mas Dia bilang gitu Semoga anak saya tenang Dalam sana gitu Dan bapak-bapak itu juga Nggak cerita sih Meninggalnya kenapa Dia cuma bilang Anak saya baru meninggal Beberapa hari yang lalu Gitu Banyak juga Misalkan katanya Di mana Di online juga banyak nih Uang-uang jaman dulu Blah-blah-blah Banyak Saya udah bisa nebak ya Komentarnya Tapi ini adalah benar Yang dialami oleh Bang Bawa ya Percaya atau gak Percayanya Balik lagi ke Teman-teman semua Satu lagi yang di Manggarai Tempatnya emang benar-benar Tempat yang Kayak Komplek gitu dah Iya Dari situ I know Ini kan Dekat stasiun Manggarai Iya deket stasiun Manggarai Stasiun Manggarai Itu kan memang Dari dulu Bahkan filmnya juga ada Filmnya ada Terus Disitu juga memang Terkenal dengan Kehororannya Tapi Berlangsungnya Perkembangan zaman Jadi itu kan dirubah Bisa lebih bagus lagi Kayak gitu Jadi gak seberapa ini lagi Sebenernya Tapi sisa-sisa Keangkerannya itu Masih Masih ada Bahkan orang-orang Disana katanya sering Melihatnya penampakan Penampakan kayak gitu Hmm Suara kereta Tapi keretanya gak ada Gitu kan Sering sih warga-warga sekitar ya Nah Disitu Awalnya Ngelihat penampakan Si nenek Eh apa namanya Cewek itu Bener-bener wujudnya Seorang wanita Seorang wanita Biasa ya Masih muda Bule lah gitu ya Rambut pirang Hidung mancung Iya Bahasanya yes no Yes no Oh no Oh good Gitu kan Nah terus Pas nyampe di lokasi Beda Berubah Berubah Dan mau-mau gak kabur itu Gue langsung Gue ambil Dia kan Sambil melepas elem tuh Terus gue Nah gue Nyadarnya itu Pas gue ngambil elem bang Oke Terus gue ngambil elem Loh buset Kata gue Kok Jadi nenek-nenek Gitu Tadi pas gue ngambil tuh Perempuan ya Sekitar umur 20-an lah mungkin Iya cakep gitu Bule kan Iya Terus bener-bener berubah Gitu Jadi bener-bener Keliput banget Dari tangannya juga Itu udah keriput banget bang Pas gue ambil elem Disitu gue udah gak banyak ini kan Elem gue taro di depan Gak gue cantelin tuh Gue taro di depan motor Gue langsung gue kontongin Gue langsung ngebut udah Arah balik Emang ya Kenapa ya Saya jadi pertanyaan buat saya Itu sebenernya bang Kenapa sih Kenapa sih nenek-nenek sering banget Jadi Hantu ya Karena banyak banget Di cerita-cerita Orang-orang gitu ya Hantu Berwujud nenek-nenek Gitu Setan kok suka banget gitu ya Sama si Apa namanya Dengan wujud nenek-nenek itu ya Kenapa bang Gue juga Pokoknya pas Itu guys Pas gue jalan itu bang Dari gue ninggalin itu Ngegas tuh Gue sempet ngeliat Ke belakang Gue sempet ngeliat ke belakang Dan nenek-nenek itu kan Turunnya tuh di Pinggir jalan Terutawar gitu Pinggir jalan Set Katanya Stop stop Kalau disini Iya Sini aja katanya Turun Nah Dari situ gue kan Pas berubah Langsung muter balik kan Emang udah sepi banget tuh bang Jalanan bang Udah gak ada motor lewat Orang lewat pun juga gak ada Muter balik set Pas gue pengen Belok ke arah kiri tuh Gue liat Gue sempet liat ke belakang itu Gue liat ke belakang itu Gue liat ke belakang itu Waduh gak ada tuh Nenek-Nenek Tunggu bilang Masuk gue gak apa kemana Gue udah gak mikir ini tuh dah Yang penting gue nyampe rumah aja dulu Gue bilang Oke Sekarang alhamdulillah ya Udah dapet kerjaan Alhamdulillah Tetap ya Istilahnya bukan Kayak kalau mungkin Kalau ojol ini kan Ah sembari Nganggur Iya bener Masih kosongan Masih kosong Ngojol deh Betambahan uang jajan Gak minta lagi sama orang tua Sekarang udah dapet kerjaan Aman bang ya Gak ada Gak ada gangguan lagi ya Aman bang Alhamdulillah Alhamdulillah Oke Bang Bawa Terakhir Bang Bawa Iya Sebelum Kita tutup Mungkin bang Bawa Mau menyampaikan sesuatu Atau pesan dan kesannya Silahkan Mungkin Apa ya Banyak sih Ojol-ojol juga Bahkan temen saya juga tuh Masih narik malam Dan Itu juga banyak Kejadian-kejadian yang Menimpa mereka gitu bang Sebenarnya Oke Bahkan gue bilang katanya Ada yang sampai makan korban Jadi Saya pesan kesannya Lebih hati-hati lagi aja Buat yang suka narik malam Banyak banget kejadian bang Kayak gitu Betul Ya Itulah resikonya Kalau kita pekerja malam ya Gak di Ojek online juga Ya Untuk yang kerja Sampai tengah malam Bahkan pulangnya Sampai pagi Itu Resikonya emang banyak banget Selain Dengan hal-hal yang Itu tadi Perlu kita Hindari juga Darah-darah yang rawan Begal Bener Karena banyak banget ya Korban-korban Aduh Kalau di berita-berita itu Dibacok lah segala macem Kayak gitu Ngeri banget Ya Hati-hati teman-teman semua Untuk yang Pekerja malam Maksudnya bukan pekerja Malam yang itu ya Ya kerja Tapi Di malam hari Bener Sama aja juga sih Sebenarnya Pekerja malam juga Hati-hati juga Pulang Gitu Oke Pekerja malam Pekerja malam Ngalong Ngalong Bahasanya malam Ngalong Maksudnya gak ngalong itu juga Yang lain Dia di luar ojol Gitu loh Bener Kan ada orang pulang pagi Cewek berangkatnya muslimah Pulangnya Muslimah lagi Iya Udah Oke terima kasih Bang Wawa Jadi malah ngelawak Oke Atau di 0858 47683 Sampai jumpa Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Bang Wawa Terima kasih Hebat waktunya Ini saya kembalikan lagi Bang Wawa Uangnya Jadi ngeri saya Uang bisa apaan Bisa buat beli apaan Oke Sampai jumpa Sampai jumpa